Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Genta Wicaksana. Gimana kabarnya? Semoga di tengah pandemi ini gue doakan sehat selalu, karena pandemi ini belum juga selesai. Tapi kita doakan pandemi ini biar segera berlalu ya. Dan tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Nah, sebelum lanjut, gue mau ngapain saat ini? Mungkin gue tanya dulu ke kalian, kalau punya budget sekitar 40 juta, itu mending beli apa? Nah, kalau kata netizen Indo, itu lebih baik hashtag mending gue rakit PC. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa komponen-komponen PC dengan spesifikasi gaming, ya nantinya kita akan rakit menjadi PC gaming. Tapi, problemnya adalah gue gak bisa ngerakit sendirian. Karena ini pertama kalinya gue bener-bener ngerakit PC, dan gue cuma hanya tahu apa nama-nama dari komponen ini. Tapi untuk spesifikasinya, untuk tipenya, itu gue kurang tahu. Jadi, gue bener-bener akan merakit PC ini dari nol dan gue gak sendirian. Beruntungnya gue ditemani oleh partner gue yang namanya Daru, yang akan bantu gue untuk ngerakit PC. Oke, Daru, tolong dong bantuin gue nih. Gue baru... Jadi, ceritanya gue baru beli beberapa komponen PC, gue pengen bikin PC gaming. Cuma, masalahnya gue baru pertama kali nih dikasih challenge untuk ngerakit PC gaming. Gue belum pernah sama sekali dari dulu sampai sekarang. Jadi, ini first time gue. Lu kira-kira bisa bantu gak, Lu? Bisa, bisa. Jadi, sebenarnya gini, Gen. Jadi, rakit PC itu sebenarnya kayak main puzzle aja. Jadi, puzzle tapi ukuran gede. Jadi, intinya lu gimana caranya? Ini PC ini kan semuanya PC-PC ini dimasukin ke dalam casing. Oke. Dan nanti harus bisa nyala gitu. Karena kan artinya gak jadi kan barangnya. Nah, jadi karena ini kayak puzzle, mau gak mau. Jadi, selama proses masang nanti mungkin akan ada beberapa kali salah. Mungkin akan gak nyala. Dan yang pasti kita bakal bongkar-bongkar baut. Pake obeng segala macem puter-puter sama kita bakal baca buku panduan. Soalnya kebiasaan jelek yang orang kalau rakit PC itu mau. Baru rakit PC baru mau. Tapi kadang ah, males ah, gak usah baca buku lah gitu. Jadi, mau gak mau kadang kalau lu masang sendiri ini. Ya, pasti kadang gak nyala ya kan. Makanya mau gak mau, masangnya berdua. Dan kita bakal coba bongkar-bongkar. Kita bakal baca buku panduannya kayak gimana. Oke, Ru. Mungkin lu bisa kasih tau nih apa yang perlu gua lakukan pertama kali. Dari casingnya aja udah keren banget sih. Gua taunya dulu, zaman dulu casingnya tuh masih simple banget. Sekarang udah macem-macem casing gitu ya. Iya, iya. Jadi, kalau casing PC gaming itu biasanya kalau sepatutnya gua tau. Biasanya bagian sampingnya ini kaca transparan gitu. Oh, ini kaca ya? Nah, biasanya soalnya komponen-komponen ini ada yang ada RGB-nya nih. RGB yang nyala-nyala tuh. Jadi, biar orang yang bisa pamer gitu. Bisa pamer nih loh PC gaming gua kayak gini. Makanya mereka kasih casingnya transparan. Biasanya belinya gitu. Oke, oke, oke. Sama biasanya sih kalau casing buat PC gaming, biasanya ukurannya nggak masih gede. Cuman yang pasti di dalam fiturnya udah lengkap. Jadi, bisa buat masang SSD, prosesor, atau mungkin kartu VGA yang ukurannya gede. Bahkan kayak gini nih, kayak water cooling nih. Sistem peningin prosesornya pakai yang air gitu. Air? Iya, itu dia. Jadi kayak radiator. Kayak gimana tuh, water cooling-nya juga? Nah, ini. Kebetulan udah gua pasangin. Gua harus sedikit bantuin biar gampang. Oh, tadinya ini terpisah ya? Tadinya terpisah. Tadi ini radiator-nya nih, radiator-nya. Tadinya diatur, keren banget ya. Nah, ini kipasnya nih. Ini kipasnya bakal nyala nih kalau udah nyala nih. Nah, ini yang nempel di prosesornya nanti. Oh, ini airnya dimana? Airnya ada di selangnya ini. Oh, udah ada. Udah ada. Jadi dari sananya. Oke, oke. Ini nggak perlu diisi air lagi. Iya, gua pikir harus ada diisi air lagi gitu ya. Nah, jadi sekarang kita mau ngapain dulu nih, Kinta? Nah, pertama kali gua bingung nih cara buka ini casing-nya gimana nih? Terlalu bagus buat gua ini casing-nya. Nah, kalau buka casing sebenarnya lu mesti lihat dulu, casing-nya mereknya apa, kemudian biasanya baca buku panduan sih. Ini kan mereknya Corsair 5000D. Mereka Corsair, oke. Gua cuma bisa beli doang nih, nggak bisa pasang nih. Tadi dia, sultan biasanya kan? Sultan ya. Biasanya kalau mau buka casing, lihat aja dulu modelnya kayak gimana. Habisanya ada baut di belakangnya nih. Oke. Oh iya, ini coba gua buka ya. Ini baut-baut ini gua buka nih? Iya, buka. Tapi pilih dulu yang mana dulu, soalnya gini. Oh iya. Soalnya kan ini ada kayak 2 panel gini nih, kalau lu sempat meskipun lihat nih. Jadi yang ini buat yang masang motherboard, jadi ini transparan karena nanti orang bakal lihat aja di sini. Oke. Sementara yang di sini itu nggak transparan karena memang fungsinya buat ngumpulin kabel-kabelnya gitu. Tapi ada juga tempat buat masang kayak SSD gitu memorinya. Oke, ini yang kita buka pertama yang sebelah sini? Yang sebelah sini dulu aja, yang kaca ya. Tapi perlu diingat, kalau casing PC yang transparan gini nih bahannya kan biasanya kaca nih. Bukain harus hati-hati. Oh iya, ini gampang pecah ya? Iya, iya. Gampang juga ya. Oke, oke. Kita buka nih ya, Ruyah. Emang dia bautnya nggak kebuka gitu ya? Emang nempel gitu ya? Bisa nih, cabut tarik aja. Cuma satu lagi, kalau ngerakit PC itu, naruh bautnya harus rapi. Naruh baut, naruh alat harus rapi. Kalau nggak nanti hilang satu nggak jadi. Betul, betul. Ini bukanya dari sini ya? Iya. Oke. Kita buka ya. Coba hati-hati. Aduh, ini gue asli. Ngeri banget nih guys. Ini apa ngerakit casing, ngerakit PC gaming pertama kali memang gitu, Gen. Jadi biasanya bakalan ngeri-ngeri gitu gimana karena barang nggak murah. Kaca ya. Gila, gue cuma hanya tahu doang beli ya, nggak tahu ini. Tapi thank you loh Ruy, udah bantuin gue nih. Iya, iya. Biasanya kalau Sultan memang nggak masak sendiri ya. Oke, apalagi nih? Yang sebelah sini? Nah, ini dulu. Ntar dulu. Ini casingnya udah dibuka. Nah, kita kesampingkan dulu. Sekarang kita pasang motherboardnya dulu. Karena motherboardnya akan dipasang di bagian di dalam sini. Oh, kita nggak perlu buka semua? Nggak perlu, nanti dulu. Oke, oke. Oke. Ini di tidurin, kan? Ditidurin boleh. Aman kok. Nah, ini yang pertama kali dipasang adalah motherboard. Sebenarnya kalau motherboard itu, dia buat masang segala macam komponen. Oke, pertama kali motherboard ya? Motherboard. Karena masang prosesor, kartu grafis, sama yang lainnya dia bakal di motherboard. Nah, ini motherboardnya. Kalau buat orang yang pertama kali rakyat PC gaming, biasanya melihat motherboard ini agak asing ya. Iya. Ini benda apaan sih nih? Agak ribet. Nggak, nanti kayaknya nyangkut. Wah, nyangkut lagi. Nah, ini dia. Coba silakan dipikirkan. Ini keren banget. Ini saya harus memasangnya bagaimana? Nah, tak dulu. Itu saja langsung dipasang di dalam sini dulu. Oh, begitu? Kalau sudah memasang di dalamnya, nanti agak susah. Karena casing PC gaming itu kan sempit ya? Tidak ada casing PC gaming, semua casing PC itu kan sempit ruangannya. Keren banget sih. Jadi, kita memasang motherboard dan komponen itu di luar dulu. Sorry. Oh, oke, oke. Ini kita taruh di atas kali ya? Ya, karena belakangnya kan tajam-tajam seperti itu. Oke, oke, oke. Benar-benar. Nah. Oke, jadi sebelum kita pasang beberapa komponen, mungkin karena ini protokol kesehatan. Nah, iya. Ini dia prosesornya. Intel Core Gen 10. Gen 10. Oke. Nah, ini kita buka dulu. Di dalamnya memang kebetulan kita dapatnya ada dua. Tapi kita pakenya yang paling tinggi saja. Intel Core i9. Nah, buka. Apa yang tau ini? Lu yang masang, gua yang manduk. Oh, iya bener-bener. Jadi, ini pengalaman pertama lu. Nah, masangnya di sini, Gen. Nah, hati-hati memegangnya. Jadi, bagian atasnya ini, bagian bawahnya yang ini. Lihat sampai kebalik. Oke, oke. Nah, dibukanya di sini. Ini kuncinya dibuka dulu di motherboardnya. Kemudian, nah, untuk masang prosesor itu harus dilihat. Terus, kalau lu balik, ada tandanya segitiga. Nah, ini ada tandanya nih. Bentuk-bentuk pin-nya ini. Oke. Bentuk masang di sini dicocokkan. Oh, ini sudah benar kan? Seperti ini kan? Nah, ini ada segitiga kecil. Biasanya ada tanda titiknya di sini. Oh, iya bener-bener. Nah, taruh saja, harus ditekan. Gini saja. Lalu, abis itu lu cek, lu goyangkan. Kalau misalnya ini sudah tidak geser-geser lagi, artinya sudah pas. Oke. Berarti gua coba-coba gua buka. Ini langsung tutup saja kan? Tutup saja. Nah, kayak gitu. Pake yang ini. Oke. Ini masukkan ke bawah sini. Oke. Nah, ini akan otomatis kebuka covernya. Oh, harus dibuka juga ya? Hmm. Biar tidak panas gitu ya? Iya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah masang kartu RAM atau memory. Oh iya. Kalau biasanya kartu RAM itu ada yang jualnya satu paket, satu keping saja. Iya, ada yang dua keping sekaligus. Kalau ini ada dua kan? Pokoknya dua keping sekaligus, 16 GB. Jadi total lu belinya yang 32 GB. Oke oke. Kecepatannya ada juga nih, 3600 MHz atau MHZ. Nah, ini dia. Oke. Oke. Di buka dulu. Nah, ini slot RAM ini masangnya di sebelah sini, Gen. Oke. Nah, jadi masangnya itu katanya itu sejarak. Karena itu biar apa fiturnya dual channel. Jadi speednya lebih kencang katanya gitu. Nah, buat masang kan ini sudah kelihatan nih. Ada 4 slot ya. Kalau dua keping jadi masangnya dikasih jarak 1 slot ini di kosongin. Oke. Ini sama ini di kosongin atau masangnya di sini? Biasanya sih dari sini. Yang bawah sama ini. Oke. Itu kombinasinya. Soalnya biasanya kalau di motherboard dilihat aja, dibaca. Biasanya di sini ada tulisannya A1, A2, B1, B2. Biasanya gitu. Oke oke. Ini sudah benar begini? Nah, sekarang untuk tau benar nggak ya, lo bisa cek ininya. Sesuaiin ini sama ininya nih. Oke oke. Kalau nggak cocok jangan dipaksa, rusak. Oke benar-benar. Nah, itu cocoknya dulu. Oke. Cocoknya pas ya, nggak mantap ya yang tengahnya ya. Pas kok. Nah, sekarang tinggal masangnya ya. Nah, masangnya bukan begitu. Gimana? Ini pengunci ini kan udah kebuka nih. Tekan aja kalau udah benar. Nah. Oh, aduh ya. Kayak gitu. Tapi marah-marah ngeri. Harus udah akuin, marah-marah ngeri Sobat Matgom. Astaga. Masangnya. Gue nora banget. Sobatnya Tom. Oh gitu. Nah, itu dia. Iya, 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 iya. Oke, RAM prosesnya udah. RAM udah kepasang. Sekarang kita pasang apa ya? Oh, memorinya. Apa storage. Memori yang buat penyimpanan datanya. Storage. Jadi buat kalau nyimpen Windows, nyimpen game-nya. Terus nyimpennya di storage-nya. Berapa giga nih? Ini yang dipakai ini Western Digital, WD Black. WD Black itu nggak salah. Khususnya buat khusus sih. Tapi dia grade-nya buat gaming. Kapasitasnya 1TB. Ya. 1TB. Karena lu kan dari Sultan kan belinya yang 1TB. Harus gitu. Nah, ini. Ini kecil banget ya. Seperti permain card juga kan. Ini storage-nya ya? Ini SSD tapi modelnya M.2. Jadi beda sama SSD yang bentuknya kotak tuh. Nah, sekarang itu pakai M.2. Karena dibilangnya kalau yang M.2 SSD ini lebih kencang. Sebenarnya kan SSD biasa. Nah, sebelum memasang itu. Kan kita biung nih. Ini memasang storage di bagian mana? Betul. Kalau foto yang lu lihat kan biasanya ini buat SSD yang biasa tuh. Oke. Yang lebar sama HDD. Nah, pakai port SATA kan. Nah, kalau M.2 SSD itu pasangnya ada 2 slot. Biasanya di motherboard-nya. Di motherboard yang ini nih ada 2 slot. Satu, dua. Tapi yang slot pertama itu yang ini. Yang pertama. Oh, oke. Jadi pasangnya di yang pertama dulu. Karena bisa speed-nya akan berbeda kalau dipasangnya di slot kedua. Nah, ini kan pasangnya di sini. Ini kan ada baut-baut nih. Nah, ini baru tugas lu nih kan untuk bongkarnya nih. Oke, oke. Nah, sekarang itu selanjutnya yang tadi. Cover-nya dipasang lagi tuh. Ini? Oh, iya. Bener. Taruh dulu, baru kita pasang baut-nya. Ini gimana tadi? Nah, bautnya tadi gini. Nah, selanjutnya ini sekarang udah processor kepasang. RAM kepasang. Storage juga udah kepasang. Sekarang waktunya pasang yang agak ribet nih. Pasang water cooling-nya. Water cooling langsung kita pasang? Ya. Tapi pertama, sebelum pasang ini-nya, harus dipasang dulu back plate. Back plate itu adalah bracket buat alas biar ini nih, yang naik PLS processor nanti. Dia bakal bisa ke kunci rapat. Nah, back plate itu karena sesuai namanya back plate, plat pendang, kita pasang di belakangnya ini. Oke. Nah, pasangnya di sini. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Yang mana tuh? Nah, sekarang kita cek dulu aksesorisnya ke bawah. Nah, ini dia. Back plate. Back plate? Nah. Sobat.com. Biasanya itu kalau produk-produk komponen buat PC gaming itu biasanya, bukan buat PC gaming ini, buat PC, biasanya ada 2 jenis. Mereka akan menyediakan yang Intel dan AMD. Jadi, tergantung prosesor yang mana? Nah, karena berhubung si Genta belinya yang Intel, pakainya bracket Intel yang ini. Pasang yang ini. Ini yang AMD. Jadi, kita balikin aja ke kotaknya. Gue yang pasang nih? Iya, gue yang pasangin. Silahkan mencoba. Pasangnya itu sesuai cocokin aja sama lubangnya. Di bagian bawah. Ini pasangnya di bawah kan? Di bawah. Sebenernya modern baut aman-aman sih. Kalau mau balik-balik nggak apa-apa. Iya, iya. Maksudnya nggak kelihatan nanti gue. Oh, ini bautnya ini? Iya, itu baut yang bakal dipakai nanti. Buat ini? Iya. Kita langsung dibuka dulu aja kali ya? Iya, boleh. Nah, ini kayaknya udah oke nih. Iya. Sudah oke. Makanya kita pasang ini terus pakai alasnya dari motherboard. Tapi sebenarnya kalau ngerakit PC itu dilakukan sendiri agak ribut nggak sih? Ribut. Cuma di situ serunya. Ketika lo udah berhasil ngerakit PC sampai bisa nyala. Ada kepuasan tersebut. Nah, itu gue mau buktikan Sobat.com karena katanya kalau ngerakit PC itu punya kepuasan sendiri. Tapi kita coba nih ya. Kita coba. Nah, tapi tadi loh. Ini dipasang dulu nih. Nah, ini nih. Pasang ini nih rata-rata PR nih. Karena kan biasanya kalau ngerakitnya logonya ya. Nanti kadang kita ternyata pas sudah terpasang nih, ternyata logonya kebalik. Oh gitu loh. Nah, itu dia. Tapi ini berhubung pengecualnya karena lo baru pertama kali masang. Jadi nggak apa-apa, Gen. Astaga, ini harus dibuka juga. Dibuka juga. Ini barang mahal. Ini sebenarnya ada kelihatan sih. Misalnya ada ZXT merknya. Tidaknya lo sudah tahu orientasinya, jadi masangnya akan bagaimana posisinya. Oke, oke. Dan ini bawahnya sudah ada thermal paste. Jadi itu seperti pasta supaya prosesor ini nggak panas. Supaya panas tapi nggak langsung bersentuhan dengan logam. Jadi ini seperti thermal paste untuk menjaga suhu biar nggak panas. Ini pastanya sudah terpasang ya? Iya, biasanya sudah langsung ada di sini. Ini nggak pasang. Pasta, pasang. Nah, sekarang yang terlihat itu adalah... Gue tahunya gemuk tau. Gemuk oli. Nah, biasanya posisinya itu begini. Nah, ini kan pesannya begini. Ini kan bukannya buka ya? Iya, ini dibuka. Supaya nggak kena saja. Oke, oke. Ini gue ngapain ini megang-megang baut. Ya, ini Gen. Sekarang sudah siap kan? Sekarang sudah ada sistem pendinginnya. Oke. Karena ini kan karena lo milihnya yang water cooling. Karena supaya prosesornya lebih dingin. Jadi lebih kencang formanya. Nah, ini tinggal pasang saja deh. Sekarang kan bracket sudah dipasang. Nah, sekarang lo pastikan. Ini bawahnya sudah kencang nih. Oke. Coba gue pastikan dulu ya. Iya. Pastikan itu sudah mentok. Karena kalau nggak mentok, biasanya bagian bawah tadi yang ada pastanya itu nggak bakal nempel sama prosesornya. Ini belum. Nah, itu kencangin dulu. Nah, udah. Oke. Nah, oke. Biasanya sistem pendinginnya model water cooling ini biasanya masangnya ribet. Bagus sih memang performanya tapi masang ribet. Karena udah kelihatan banget nih dari kabel-kabelnya nih. Nah, ini sekarang langkah saja adalah tinggal kita coba pasang motherboard ini ke casingnya. Saya pasang water coolingnya, nempel di casingnya. Setelah itu baru kita lanjutin masang ke kartu grafis dan yang lain-lainnya. Oke. Itu ada kabel apa tuh? Nah, ini dia yang gue bilang. Bahwa masang water cooling ini ribet karena kabelnya kayak gini. Jadi nanti bentar belakangan aja? Pokoknya kita pasang ke situ dulu. Oke, Ru. Ini karena baru pertama kali ya. Gue agak sebenarnya masih bingung dan takut-takut juga sih untuk masangnya nih. Boleh bantuin untuk masang motherboardnya sama watercooler-nya nggak sih? Watercooling-nya nggak? Watercooling, boleh-boleh. Nah, ini sama kayak lu sih gue, Gen. Jadi karena biasanya itu pasti kalau masang motherboard ini ke dalam casing PC, biasanya pasti ribet. Udah ribet. Jadi kalau seorang teman-teman bisa ngelihat di sini, ini posisinya pasti berantakan nih kan? Kalau masih berantakan, ini wajar banget. Soalnya pasti biasanya pemula itu udah gue sebutin tadi bahwa biasanya mereka yang penting PC nyala dulu. Kalau sudah nyala, nanti baru terserah deh. Lo bongkar lagi, lo urutin kabelnya yang rapi kayak gimana, silakan gitu. Jadi sekarang pertama kita pasang dulu aja. Ini motherboardnya sudah dipasang ya? Ya, motherboardnya sudah terpasang, tinggal dibaut aja. Oke, siap. Nah, biasanya bautnya itu dapat dari casing-nya. Nah, ini Gen. Sekarang akhirnya PC lu udah mulai terpasang kelihatan bentuknya. Oke. Cuman bisa kelihatan ribeteknya ya bahkan. Iya, ini masih kabel-kabel ini masih tergolong berantakan ya? Ini berantakan banget sebenarnya memang. Jadi ini casing-nya udah bagus banget nih. Seharusnya kabelnya itu ditaruh ke bagian belakang sampingnya. Kan nanti bisa lewat lubang yang belakang ini nih, lubang bawah nih. Oke. Nah, tapi kan ini karena lu masih pemula nih. Iya. Jadi kan gue memposisikan sebagai lu nih masangnya. Hahaha. Kalau gue tadi masang, bisa kelar berapa jam? Bisa kelar besok kayaknya nih. Ini gak apa-apa ya? Ini berantakan memang. Yang penting seperti yang gue bilang tadi, targetnya adalah tes dulu. Nyala apa enggak. Betul. Kalau udah nyala, artinya udah berhasil. Oke. Misalnya tinggal lu bongkar lagi aja lu rapiin kabelnya. Karena kan setidaknya lu udah tau tempatnya dimana. Masangnya dimana gitu kan. Maksudnya dibongkar, angkat lagi nih motherboardnya? Iya. Kalau mau benerin kabelnya ya. Waduh gila. Gitu lah. Tapi nanti ada kepuasannya disitu. Ketika PC lu udah rapi. Oke. Nah sekarang selanjutnya kita masang PSU. Power Supply. Power Supply. Nah itu yang buat tar sumber listriknya. Nanti Power Supply dipasang di bawah sini nih. Nah nanti dari bawah sini lubang ada kabel ditarik untuk pasang ke setiap ini nih. Lu liat nih ada port-port yang buat dipasang nih di motherboard nih. Ini yang sumber listriknya masuk ke sini. Ini sekarang Power Supply PC sekarang tuh di bawah ya? Iya. Kalau dulu kan gue liat PC dulu kan Power Supply nya di atas. Iya. Dan di atas cetekannya. Biasanya cetekan I sama O nya itu. Yang strip sama O nya tuh biasanya kan ada yang di atas nih. Sekarang tuh di bawah. Tapi rata-rata emang sekarang udah di bawah ya? Sekarang udah di bawah. Itu. Sekarang udah mulai keliatan kan nih bagian dalamnya nih. Menarik, menarik. Sekarang kita tinggal bawang. Tinggal pasang Power Supply. Oke. Itu terakhir ya Power Supply udah? Belum. Belum. Masih ada kartu grafis. Tapi apalagi power supply dulu. Oke. Oke Lu. Yang selanjutnya adalah Power Supply ya? Hmm Power Supply atau PSU. PSU ya. Itu belum terakhir ya? Itu belum terakhir. Yang penting ini karena motherboard ini kan udah pasang nih. Di dalam PC nya. Sekarang tinggal pasang PSU biar kita nyambungin kabel yang buat nyolokin listriknya. Mungkin kalau PSU gua kali ya masangnya. Ya boleh silahkan. Ini tadi kalau lu. Kan ini agak ribet ya. Ah itu ribet. Ribet banget yang buat lu boleh. Ini PSU nya. PSU nya. Tipenya CX550F. Oke kita buka ya. Nah buka dulu. Biar tau bentukan PSU kayak apa. Wah iya iya. Nabrak banget nih. Yoi. Satu ini hitam. Ini putih sendiri. Ini PSU kurang oke ya. Ini PSU jadi biasa. Jadi ciri kesa adalah cetekanin deh. Kan biasanya sebelum nyalain PC nya bisa cetekin dulu loh. Oke. Di PSU dulu baru nyalain tombol power. Hmm. Nah sekarang kita masang PSU nya. Di mana masang PSU. Biasanya di PC itu. Lokasinya PSU itu di bagian bawah casing. Ini apa yang harus gua lakukan nih. Sekarang adalah masang PSU. Nah ini kan berhubung casing lu. Modelnya yang bagus nih. Panel nya dua. Panel yang buat masang motherboard. Sama setelah lagi panel yang buat bagian belakang. Nah kebetulan si Corsair ini. Hmm. Punya panel buat narrow PSU nya itu. Wah berat juga ya. Di bagian belakang. Di bagian sini. Oh oke. Nah caranya gimana? Kita buka dulu. Kalau bawah itu disini. Oke ini udah ignore. Oke oke oke. Nah ini kita pasang kabel-kabel dulu atau masukin PSU dulu? Masukin PSU dulu. Masukin PSU dulu. Oke. Oh iya sama ini. Ini PSU ini kenapa gua bilang tadi PSU yang dibeli yang masih ginta itu bagus. Soalnya PSU yang dibeli ini modelnya modular. Modular itu bisa dilihat dari sini. Jadi kabelnya gak langsung nempel. Biasanya kalau PSU yang gak modular itu. Kabelnya langsung nempel gak bisa dicopot. Dan itu menyulitkan proses pemasangan biasanya. Sementara kalau yang modular yang bisa dicopot ini enak. Jadi PSU nya bisa masukin dulu. Kabelnya bisa nyusul belakangan. Kabelnya bisa connect ke motherboard dulu baru connect ke PSU nya. Oke oke. Jadi kita pasang dulu ini ya. Baru pasang kabel ya. Ya. Oke. Oke Ru. Ini kan tadi banyak banget nih ya. Kabel-kabel dari PSU ya. Ya. Tapi ini udah kita pilihin ya. Ya. Yang dipilih soalnya sesuai emak kebutuhan lo. Jadi bisa kabel motherboard. Kabel buat ke CPU. Yang buat powernya juga. Terus sama kabel ke PCIe buat kartu grafis. Sama kabel buat ke SATA. SATA itu ke memorinya di SATA port tadi. Soalnya kan nanti kan water cooling nya perlu port SATA tuh. Biar dia bisa nyala. Ini udah yang udah kita pilih. Ya udah pilih. Ini kita singkirin lah ya. Oke ini kita singkirin. Sekarang lo pasang disini. Ini gue pasang apa dulu nih. Ini kali ya. Iya. Dicocokin aja. Jadi biasanya kalo masih biung ini kabel mana yang motherboard mana PCIe mana. Cocokin jumlahnya aja. Ini kayak main puzzle ya. Itu dia bener. Takit pasti kayak main puzzle. Iya. Oke sudah semua. Oke sudah semua. Sekarang kita pasang PSU nya itu lokasi di bagian bawah casing. Bagian bawah sini. Biasanya suka ada lubang nih. Nah disini ada lubang tombolnya disini. Oh ini berarti gini ya. Nah ini gitu. Nanti kabelnya itu tinggal kita rapihin dikit-dikit. Biar bisa kabelnya naik ke atas. Bisa nyala ke motherboard. Aduh. Sepertinya susah masuk nih. Boleh bantu gue dulu. Oke. Nah sekarang udah nih PSU nya ya. Udah kepasang lah ya. Udah biasanya udah kepasang. Udah ada yang kepasang juga ke motherboard. Kita lihat ke bagian depan. Nah ini kan. Lihat kan robot Medcom ribetnya kayak apaan tau nih. Iya. Ini pertama. Jadi kalo udah kedua, ketiga udah pencar routing cable nya. Nah sekarang ini udah kabel PCIe yang bakal nyodok ke kartu grafis. Sekarang waktunya kita pasang kartu grafis. PGA. PGA. Nah itu dia. Ini terakhir? Enggak juga belum. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Mantap. Nah. Kartu grafis itu bakal dipasang di sebelah sini. Ini dia. Oh itu? Nah tapi karena ini kan panjang ya. Dan itu kan di kartu grafis itu ada port untuk lubang colokin ke monitor ya. Jadi bagian yang belakang ini nih ada yang harus dibuka. Bagian yang ini. Ini kita buka dulu kali ya? Dibuka dulu. Wadaw. Masih grafisnya. Kipas. Ada kipasnya juga ya? Betul. Ada kipas pendinginnya juga. Sama. Berarti ada total. Ada kipas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Itu emang penting banget. Soalnya ketika komputer terutama PC game ini. Memang dipakai buat main. Bisa performanya dipacu banget tuh. Makanya biasanya sistem pendingin itu jadi hal yang penting. Makanya nggak salah ketika lu memilih water cooling. Karena memang sistem pendinginnya lebih kencang sama suaranya lebih senyap. Alias nggak bising kan. Kalau kamarnya emang nggak ada AC juga tetap bisa. Tetap. Tetap dingin lah ya? Iya. Jadinya. Nah tapi memang itu. Tadi kalau water cooling itu masang kabelnya ribet. Sekarang kita masang PGA. Ini kita masangnya gimana PGA-nya? Masang PGA. Masang PGA itu bisa. Casing lu bisa ditebalikin ke tadi. Kayak yang pertama-tama. Atau begini juga bisa. Tapi sebelum masang. Bagian belakang harus dibuka dulu. Seperti yang gua bilang. Bagian belakang ini. Dari baut sebelah sini harus dibuka. Oh oke oke. Mana tadi ini ya? Itu bisa. Bukanya. Yang mana tuh? Dari sebelah sini. Oh dari sini? Iya. Bautnya bisa diputar nih. Bisa dibuka. Yang penting ini dulu. Dicocokin. Ini kan ada beberapa baris yang bisa dibuka ya. Bicokin aja. Slot untuk PGA-nya sebelah mana. Yang mau dibuka yang mana. Oke. Ini kayaknya nomor satu sama dua deh ya. Iya. Oke. Udah. Dua. Udah pas ya kira-kira ya. Tidak kira sih. Nah. Sudah sih. Masangnya disebelah sini. Itu dia. Posisinya begini. Jadi harus dilihat dulu. Ini kan kartu grafis begini. Oke. Posisi masangnya akan begini. Tapi dilihat dulu. Ini ada port. Nah port ini posisinya harus dibelakang PC. Makanya lubangnya dibuka dulu. Jadi posisi akan masangnya seperti ini. Oh oke. Iya. Seperti biasa. Kabelnya diangkat dulu. Kalau ribet casingnya kita balik saja tidak apa-apa. Disesuaikan dengan lubang disininya. Jadi kalau bisa lubang seperti lubang cord, lubang HDMI yang bakal nyelok ke monitor itu tidak tertutup. Nah. Susah. Oh kayaknya sih nomor tiga juga harus dibuka nih. Coba kita coba dulu ya. Iya. Sobat Assalamualaikum kita kasih lihat dulu. Kita bakal balik casingnya. Ini nomor tiga deh. Posisinya begini. Sekarang. Oke. Ini VGA sudah terpasang. Siap. Apa lagi nih? Nah ini bagian repot-repotnya kabel masih ada satu lagi. Terakhir. Ini belum terakhir nih? Belum. Belum. Kalau kabel kalian masih ada lagi memang. Oke. Ini kalau kita cek lagi ke bagian belakang itu biasanya casing itu selalu ada deretan kabel-kabel yang seperti ini nih. Coba. Coba saya lihat. Gimana? Nah ini nih. Nah ini nih. Jadi ini kabel apa sih? Ini sebenarnya kabel dari fungsi-fungsi yang ada di atas casingnya nih. Jadi kalau kalian lihat nih Sobat Madcom ada tombol power. USB port. Oke. USB port. USB C. Audio jack. Sama tombol reset. Ini kabelnya kesini semua. Oke. Dan ini yang akan dibawang ke motherboard supaya semua fungsi ini berfungsi. Oke. Ini nanti di apa? Dicolokin ke motherboard. Jadi ada namanya colokannya bagiannya front panel. Nah front panel itu. Lokasinya kita putar lagi nih. Lokasinya itu di bagian bawah motherboard disini nih. Yang ada jarum-jarum nih. Oke oke oke. Nah colokinnya kesini. Nah biasanya lucunya nih kalau peraket awal itu peraket PC yang pemula nih awal-awal suka ketuker. Antara kabel yang buat power sama reset. Jadi fungsinya ketuker. Mereka mau nyalain PC malah mencet tombol yang reset. Itu biasanya. Trik khususnya gimana? Sebenarnya trik khususnya nggak ada sih. Di kabelnya sendiri udah ada tulisannya power cable, power reset kayak gitu-gitu. Tinggal kita samain aja ya? Samain aja. Karena di motherboardnya udah ada tulisannya power cable, power reset sebelah mana. Sama audio aja kayak gitu-gitu. Jadi semuanya udah tinggal ngikutin aja. Boleh kita coba? Oke boleh. Gimana lagi? Aduh. Kelar juga. Kenar nih? Kenar nih? Udah. Tutup aja tuh. Tutup. Kita coba nyalain. Nggak apa-apa. Buka aja kali ya. Buka lah. Sultan masih pakai-pakai begini. Jadi nanti setelah ini kita coba tes nyalain. Nggak apa-apa, nggak perlu pakai monitor dulu. Yang penting coba dulu nyalain. Kalau semua memang beneran jalan, jadi udah bener pasangnya. Tinggal pasang kaca ya? Ya. 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 Kayak tangannya agak bener ya. Iya. Oke. Gampang kok masangnya. Oke. 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 Kita nyalain PSU-nya di belakang. PSU dulu. Oke. Tidak kelihatan ya motherboardnya nyala. Oke. Meskipun kabelnya masih berantakan. Jadi ini buat PR-nya buat Genta, nanti dibinilin lagi kabelnya. Sekarang pilih tombol power. Wow. Boom. Gilek. Akhirnya nyala ya. Akhirnya nyala ya. Kelihatan. Sekarang motherboardnya nyala, PGA juga nyala. Itu apa ya? Yang 0-0 itu. Oh yang 0-0 ini apa? Dia semacam indikator buat motherboard. Kalau misalnya motherboardnya bermasalah, dia biasanya angkanya akan stuck di angka tertentu gitu. Dan itu biasanya bisa dicek di buku panduannya, nanti ada masalah di bagian apa. Oke. Itu... Udah nyala semua ya? Udah nyala semua kan? Udah dicek ya. Water coolingnya nyala. N6ST. Kipasnya juga nyala. RGB-nya. Sama itu yang T-Force. Kartu RAMnya juga RGB-nya udah nyala. Udah kedip-kedip. Oke. Oke. Sip. Nah. Jadi gimana again? Akhirnya. Aduh. Karena ini untuk pertama kali ya. First time untuk rakit PC ini emang... Bisa dibilang ribet-ribet gitu. Jadi... Memang sensasinya kita diuji kesabarannya di sini. Sobat Raktom. Jadi pertama kali untuk rakit PC ya kita diuji kesabarannya di... Apa namanya cara pemasangan satu persatu seperti itu kan. Ya kalo gua sih... Oke lah. Gitu. Untuk kedepannya karena gua udah tau nih. Yang udah aku kasih tau ya mungkin gua bisa... Bisa kalo mau upgrade-upgrade ya kan. Atau mau bongkernin rapihin kan. Mau upgrade-upgrade mungkin gua ya pak panggil lu lagi. Hahaha. Tetap ya. Konsultennya aja sendiri ya. Tetap gak bisa sendiri gua. Oke. Jadi kesimpulannya menarik. Ngerakit PC itu menarik Sobat Raktom. Karena di sini lu bisa explore diri lu. Apa namanya. Bisa explore diri lu untuk yang tadinya benar-benar gak paham untuk merakit PC. Tapi kalo lu dibantu oleh rekan lu yang paham. Jadi lu bisa ya kurang lebih mulai mengerti lah sedikit-sedikit gitu. Oke Ru. Nah tadi udah kesimpulan udah gua jelaskan. Mungkin... Apa lagi nih. PR yang harus gua beresin dari PC ini. Yang harus diberesin pertama mungkin ya kabelnya. Karena ini sebenernya sayang banget. Soalnya ini casingnya udah bagus banget. Casing PC gamingnya bagus. Layarnya panjang transparan. Komponen lu bagus punya efek RGB. Jadi tinggal dibenerin kabelnya. Dia beresin. Dia rapihin. Supaya efek RGB ini bagus. Dan liat juga enak gitu loh. Enak liat ya. Ya itu dia. Udah. Tinggal install estetikanya aja. Soalnya dari segi komponen kan yang lu beli spesifikasi udah tinggi. Udah bagus. Kalo untuk gua pemula sendiri. Dengan mau beli spesifikasi yang tinggi kayak gini. Pandangan lu gimana tuh. Sultan banget gak tuh. Sultan banget sih. Sultan banget ya. Paling gak untuk sampai setahun dua tahun ke depan. Kayaknya lu belum perlu upgrade deh. Belum perlu upgrade ya. Karena spesifikasi udah tinggi. Udah aman deh. Jadi pokoknya lu mau main game terbaru apa. Di settingan grafisnya ultra. Maupun di aplikasi yang berat-berat. Buter entering video udah aman. Oke Sobat Medkom. Tadi. Kita sudah masang PC gaming ya. Dari nol sampai akhirnya. Jadi bisa nyala. Seperti ini. Dan kalo bisa dibilang ribet ya ribet banget gitu ya. Untuk pemula. Apalagi pemula untuk gua. Dan kalo misalkan lu juga mau ngerakit PC. Ya saran gua. Kalo yang baru pemula itu ya lu invite rekan lu. Untuk bantuin lu ngerakit PC. Oke. Barangkali itu saja. Ya mungkin bisa menjadi satu edukasi nih. Dalam merakit-merakit PC. Sampai bertemu Sobat Medkom di lain kesempatan.